Halo sahabat Nova, saya Gina Esnur, saya sutradara dan penulis skenar video film Hari ini kita akan membahas beberapa karya saya hanya di ruang karya di Nova Ayo kita bahas Terhenti prosesnya sekitar 10 hari karena saya dan editor, semua orang yang banyak ini tuh kena covid gitu Nah paparolnya seminggu sebelumnya kena covid Jadi akhirnya Mari memanfaatkan teknologi yang ada Kita akhirnya ngedit ngelok terakhir tuh via Zoom Karena isunya juga soal kekerasan seksual, bagaimana kita masuk ke dalam perspektif korban Kadang-kadang kita pasif ya Atau kadang-kadang ketika mendengar ada orang jadi korban kita langsung gak percaya Kalau Pak Joshua udah kerja sama kedua setelah perempuan berkalung sorban Jadi kayaknya kena kalau kontroversial kayak oh Pak Joshua halo Like and share, seneng deh Kalau yang kanan itu adalah pas proses editing Jadi lagi jaman covid, naik-naiknya covid lagi Terus kita sempat terhenti prosesnya sekitar 10 hari Karena saya dan editor, semua orang yang banyak ini tuh kena covid gitu Nah paparolnya seminggu sebelumnya kena covid Jadi akhirnya Mari memanfaatkan teknologi yang ada Kita akhirnya ngedit ngelok terakhir tuh via Zoom Dan kemudian prosesnya lumayan panjang Karena di like and share ini Saya tahu ketika nulis skenario nya bener-bener ingin membuat pengalaman penonton tuh gak pasif di dalam bioskop Jadi karena isunya juga soal kekerasan seksual Bagaimana kita masuk ke dalam perspektif korban Kadang-kadang kita pasif ya Atau kadang-kadang ketika mendengar ada orang jadi korban kita langsung gak percaya Yang bisa dilakukan adalah dalam sebuah medium film ini Bagaimana saya tertantang untuk bagaimana membuat orang bener-bener masuk Melihat, mendengar, dan merasakan pengalaman orang-orang yang kita selama ini cuma lihat sekilas aja di sosial media Atau dengan gampang kita hakimi Kita pengen sekali para film makernya untuk bisa mencapai target dari pengalaman panca indera itu Mungkin gak ya kalau di bioskop seperti itu Akhirnya yang kita lakukan adalah dengan proses editing dengan visual yang berbeda lagi Daripada dua garis biru atau cinta pertama kedua ketiga Terus kemudian secara aspek rasio lebarnya di layar juga beda Paling penting juga adalah pengalaman suara juga bener-bener treatmentnya khusus Maka juga yang dipilih adalah SMR SMR itu kan kalau misalnya kita dengerin pakai earphone bisa via Youtube gitu Kita dengerin yang begitu dekat suaranya Kayak krio-krio kadang-kadang ada yang suka, kadang-kadang ada yang jijik dan gak nyaman Karena lagi-lagi sound itu tuh membuat perasaan dalam hati kita tuh Dalam kesadaran kita tuh bisa membuat nyaman atau tidak nyaman sama sekali Dan itu tuh yang berusaha dikejar gitu Dengan detail suara, dengan bagaimana kita membangun set Bagaimana suara-suara di luar ini, di luar lingkungannya si karakter Itu tuh menambah konteks dalam cerita Like and Share akan tayang 8 Desember 2022 di bioskop Dan saya amat sangat berharap kalian bisa menontonnya di bioskop Karena itu adalah pengalaman terbaiknya ada di bioskop Bersama para aktor yang luar biasa Bagus-bagus ada Aurora Ribeiro 18 tahun yang saya dulu umur 18 tahun gak kayak dia Saya ngeliat dia kayak, oke anak-anak kalian harus yoga gitu Dia punya kematangan emosi yang luar biasa untuk karakternya Lisa Terus kemudian Arawinda, pemenang FFI 2020 atau 2021 ya Langsung bingung Dia mengenang FFI dan Kerja kerasnya disini dan keberaniannya amat sangat menyenangkan Bersama Jerome juga di tahun yang sama Mereka berdua bisa memberikan performa terbaiknya Terus ada Kevin Julio Kita cuma ngeliat dia Oh happy go lucky guy gitu Tapi kali ini kita bisa ngeliat Beban berat yang begitu gradual Dalam diri Kevin Terus kemudian ada orang tuanya Lisa, Mbak Yunik Priscilla Dan Joshua Pendelaki Yang Kalau Pak Joshua udah kerja sama Kedua setelah Perempuan berkalung sorban Jadi kayaknya kena kalau Kontroversial kayak Oh Pak Joshua halo Nah kalau Mbak Yunik ini adalah kerja sama pertama Dan I order her gitu Dan Dia juga ada film Sri Asi juga Jadi menunjukkan range actingnya Mbak Yunik yang Bener-bener seneng dan dia amat sangat terbuka Dan saya bisa connect Kepada Mbak Yunik sebagai sesama seorang itu dan perempuan Dan major�� Bye 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 Camb COVID Bye 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 Just